Kompas Gramedia bekerja sama dengan Kalbe Pharma menggelar sentra vaksinasi COVID-19 di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Parat. Target vaksinasi kali ini mencapai 1.500 orang. Proses vaksinasi dimulai sejak pukul 7.30 pagi. Warga antusias dan sudah mulai berdatangan sejak pagi ke Dom Balerame, Sabilulungan, Soreang untuk mendapatkan vaksin. Pelaksanaan vaksin dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 1.500 vaksin diprioritaskan, diberikan untuk ibu hamil, pelajar, dan lansia di sekitar Kabupaten Bandung. Untuk bisa mendapatkan vaksin, warga harus terlebih dulu mendaftar melalui situs kitabangkit.id slash vaksinasi. Pendaftaran diperlukan agar warga datang sesuai dengan jadwal dan menghindari kerumunan. Harapannya tentu kami mengharapkan ya, Kalbe, Kompas Gramedia, ini kita sudah berusaha untuk melindungi masyarakat Kabupaten Bandung. Nah harapannya supaya mereka juga mulai sadar bahwa vaksin itu penting untuk melindungi diri dia dari serangan COVID-19. Dan tentu ini merupakan CSKR kami dari Kalbe, dari Kompas, bersama-sama untuk supaya pandemi ini cepat berakhir. Lebih lengkap terkait gelaran sentra vaksinasi Kompas Gramedia dan Kalbe Farma di Kabupaten Bandung, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nazla Afifa. Nazla, sentra vaksinasi ini sudah dibuka sejak pagi tadi pada pukul setengah delapan. Bagaimana antusiasme warga yang datang untuk divaksinasi? Ya selamat siang Paskalis dan Saudara mengenai antusias warga yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi di Balai Rame Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini memang cukup tinggi. Memang terlihat sejak pagi hari tadi sekitar pukul 7.30, secara bertahap masyarakat ini sudah mulai berdatangkan untuk mengikuti seluruh tahapan dan juga proses untuk akhirnya mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari target awal, pelaksanaan vaksinasi ini adalah sebanyak 1.500 orang yang dimana memang sudah daftar terlebih dahulu melalui laman yang disediakan oleh pengelola. Dan kalau memang pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bandung ini merupakan titik akhir karena memang sebelumnya sudah dilakukan juga di 4 daerah, yaitu di Pekanbaru, Bantul, dan juga Gresik begitu. Dimana ini memang pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk upaya membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Namun memang tadi pada pagi hari walaupun memang yang masyarakat yang belum mendaftarkan vaksinasi secara online dapat datang langsung ke sini dengan membawa identitas untuk mendapatkan vaksinasi. Sampai siang hari ini sekitar pukul 11 tadi sudah sekitar 700 orang menerima vaksinasi dan sekarang pun sudah semakin banyak begitu yang datang untuk menunggu melalui beberapa tahapan untuk akhirnya dapat vaksinasi. Seperti itu Pak Skalis. Oke, jadi tadi Anda informasikan bahwa yang belum daftar secara daring bisa langsung datang. Tapi sebenarnya apa saja syarat yang harus disiapkan oleh calon peserta vaksinasi jika ingin mendapatkan vaksinasi di sana? Kalau untuk syarat, pas kalah dan tugas saudara memang tidak jauh dengan proses pelaksanaan vaksinasi di tempat lain. Namun memang di sini masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi harus mendaftarkan terlebih dahulu di website atau laman kitabangkit.id slash vaksinasi di mana ini bertujuan untuk membuat masyarakat yang datang tidak berkerumun. Dalam laman tersebut tinggal mendapatkan saja dari diri kemudian juga dikategorikan baik itu apakah ibu hamil kemudian juga pelajar atau mahasiswa atau mungkin masyarakat umum baik itu dewasa ataupun juga lansia di mana ini bertujuan agar masyarakat yang akan datang ini dilakukan secara bertahap. Namun tadi seperti yang saya katakan tadi bagi masyarakat sekitar yang belum mendaftar tinggal langsung datang dan membawa data diri yang pastinya harus dalam kondisi sehat. Dan memang di sini tahapannya pun juga dilakukan secara rapi dapat dilihat tepat di belakang saya ini pas kalah dan saudara mulai dari awal melakukan pendaftaran dan juga verifikasi data kemudian juga sesuatu yang aman akan melakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan memang dalam kondisi sehat. Jika memang ada beberapa kendala seperti tensi begitu yang tinggi akan diminta untuk istirahat terlebih dahulu kurang lebih 15 menit baru ketika sudah tidak ada kendala lagi akan mendapatkan vaksinasi yang akan diberikan kepada calon penerima vaksin yang diberikan oleh vaksinator dari Nakes Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang di mana ini sejak pagi hari tadi sampai sekarang memang secara bertahap sudah mulai mendapatkan vaksinasi. Kemudian memang ibu hamil ini yang menjadi prioritas juga untuk mendapatkan vaksinasi dan juga pelajar karena memang pelaksanaan tetap muka atau pembelajaran tetap muka terbatas ini sudah mulai dilencanakan untuk mulai begitu maka dari itu yang menjadi fokus juga adalah untuk pelajar terutama untuk usia 11 atau 12 sampai dengan 17 tahun. Dan memang hingga hari ini jika melihat kondisi saat ini memang sudah banyak sekali warga yang berdatangan begitu untuk mendapatkan vaksinasi namun sayangnya memang hari ini hanya diberlakukan satu hari saja yang di mana dengan target maksimal adalah sebanyak 2.000 orang dan untuk waktu memang sejak pagi hari tadi sekitar pukul setengah 8 dan rencananya ini akan digelar sampai dengan pukul 4 sore di mana ini memang penyelenggaraan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia dan juga PT KW Pharma adalah ini bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai target vaksinasi di Indonesia kembali ke Anda Paskalis Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Nazla Afifah